Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Logistech ID, yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya. Jadi setelah ini, teman-teman silahkan mampir ke Flashlist Channel ya. Di sini sudah saya siapkan semua permasalahan laptop dan komputer ya. Nah, dan untuk teman-teman setelah menonton video ini, jangan lupa juga cek di kolom deskripsi. Biasanya kalau misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video, saya akan taruh di deskripsi ya. Jadi teman-teman tidak akan ketinggalan info ataupun informasi. Dan oke, lanjut kita ke pembahasan video, yaitu cara mengatasi tax bar atau star menu yang tidak berfungsi ketika kita connect internet ya. Ini permasalahan Windows 11 ya, ketika teman-teman update Windows 11, versi beta build 22.000 gitu. Teman-teman habis update, tapi kalau misalkan connect internet, tax bar itu tidak berfungsi nge-hang. Nge-hang gitu ya. Kalau misalkan internetnya diputusin, tax bar nya normal-normal aja teman-teman. Jadi masalahnya, masalahnya itu ketika kita connect internet ya. Tax bar nya tidak berfungsi atau hilang. Atau star menu pun tidak bisa di klik. Nah yang pertama, teman-teman silakan tekan CTRL, SIP, dan ESC kita untuk masuk ke tax manager. Maka tadinya kan tampilannya seperti ini ya, tax manager. Teman-teman jangan lupa klik tanda panah yang di bawah ini agar menjadi tampilan seperti ini. Kalau misalkan sudah, teman-teman silakan pilih file dan run new tax ya. Di sini teman-teman silakan ketikan CTRL ya. Silakan ketikan CTRL. Kita akan pergi ke settingan CTRL panel. Karena settingan jam itu dan internet itu ada di CTRL panel ya. Kalau misalkan sudah, silakan teman-teman klik OK saja ya. Klik OK, nanti dia akan pergi ke settingan CTRL panel. Maka di CTRL panel ini tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah Pew bayi nya itu diatur dulu ke kategori. Pew bayi nya diatur ke kategori agar apa mas? Agar mudah ya dikategorikan. Selanjutnya teman-teman pilih pengaturan jam dan wilayah. Silakan pilih date and time ya atau set. Selanjutnya pilih menu internet time. Nah, klik change setting. Dan teman-teman hanya perlu menghilangkan checklist sinkron ya. Menghilangkan sinkron dan pilih OK. Selanjutnya teman-teman pilih atur jamnya ya. Atur jam dan tanggal. Misalkan teman-teman errornya tanggal 7. Sekarang nih tanggal 7 misalkan. Teman-teman rubah dulu ke tanggal berikutnya. Besok ke tanggal besok. Nah, gitu ya. Errornya hari ini. Rubah ke tanggal besok. Gak apa-apa. Nanti kita atur lagi. Atur seperti itu ya. Jadi harus dilewati. Nah, selanjutnya. Tinggal di OK. Dan teman-teman jangan lupa juga zona waktunya diatur ke Jakarta ya. Karena kita Indonesia. Aturnya Jakarta. Nah, ini saya sudah lakukan. Dan berhasil ya. Selanjutnya teman-teman tekan CTRL ALT Delete. Tekan CTRL ALT Delete. Dan akan muncul seperti ini. Silahkan teman-teman tekan icon restart. Tekan icon restart ya di sini. Dan teman-teman silahkan pilih restart ya. Maka nanti laptopnya akan restart. Silahkan teman-teman tes lagi konekan internet. Ya, teman-teman mungkin solusinya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.